Saya tuntut Ibu Megawati bertanggung jawab atas nyawa yang saya peringat. Saya meminta Ibu Megawati, turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan bimber power. Jangan kira kami sudah tua, kami takut. Nyawa kami ada dua, Ibu Megawati. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum muruh, siap melakukan bimber power. Revolusi harus dijadikan. Ibu Megawati, Pak Jokowi, saya meyakini ijasa Pak Jokowi, pasu saya yang bikin pilihan video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi. Bambang Tri, konsur, tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Tapi kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gerantung di moran. Amin Rais menyerukan gerakan Peppel Power. Persaudaraan alumni 212 menanggapi hal tersebut. Novel Bamukmin mengaku belum menentukan sikap untuk bergabung. 212 tunduk dan taat bila perintah itu diminta oleh Habib Rizik Syihab. Novel Bamukmin mengingat betul kenangan dan hubungannya dengan Amin Rais. Dari memori Novel, Amin pada tahun 2008, tepatnya di era pemerintahan SBY adalah salah satu tokoh yang namanya masuk sebagai tokoh yang pro terhadap kelompok aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kelompok yang pada saat itu berseberangan dengan FPI, menurut Novel. Saat itu AKKBB adalah kelompok yang mendukung aliran sesat seperti Ahmadiyah. Amin Rais sendiri masuk dalam kelompok AKKBB di mana ini adalah kelompok pendukung aliran sesat Ahmadiyah, justru FPI yang dikriminalisasi ketika melawan Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni tahun 2008, 10 orang FPI masuk penjara. Sementara itu Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiyatmo merespons pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, soal Peppel Power. FX Rudy, begitu dia disapa, menyatakan tidak begitu khawatir terkait seruan yang digelorakan untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, di tengah situasi masyarakat yang dianggapnya kondusif, sulit menganggap seruan ini sebagai ancaman serius. Kondisinya nyaman-nyaman bisa dirasakan oleh masyarakat, nanti dilihat saja. Tuturnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siapa lakukan di perpawar revolusi? Ambil jatuhkan! Ibu BK, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu, saya yang bikin tira video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi, pampang diri konsur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap untuk menggantung. Oh my God!